Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Ini disini saya ada Honda C70 Tapi ini mesinnya Karisma Nah ini saya mau bahas bukan motornya Tapi cara ubah menjadi kopling manual Nah ini C70 ini Mesinnya menggunakan Honda Karisma Nah ini saya akan sedikit berbagi Bagaimana cara merubah Kopling otomatis menjadi kopling manual Nah pertama-tama Ini yang saya lakukan adalah Pengelasan dari as persneleng As persneleng yang tadinya ini main ya teman-teman Ini mainnya cukup sedikit Ini as persneleng antara As ini ya teman-teman dengan ini Penyambung persnelengnya Saya las Ini tujuannya Biar persnelengnya itu Cetek Gak dalam Seperti yang aslinya kan Akhirnya nekan kopling dulu Baru dimasuk Nah ini kita Kita injek langsung masuk gigi Karena yang tadinya kan Harus mencik kopling Kopling ketekan Apas ini nyangkut Baru persneleng masuk Nah ini saya las Biar persnel langsung klek gitu Jadi perselengnya dari cete Gak dalem lagi Setelah ini kita las Terus Ada lagi yang saya las Ini teman-teman Cara mematikannya saya cukup seperti ini teman-teman Cukup mengelas ini nyatok ya Ini rumpah kampas ganda Dan ini gandanya Ini saya las Tiga titik Nah ini saya ngelasnya Pake keras juga ya Ini ada keras karisma Di bawah Terus saya Kecangkan Terus ini saya las Oke kita Proses Pemasangan Cara merubah Kopling otomatis Menjadi kopling manual Dari Honda Karisma Oke teman-teman Kita akan melakukan Pemasangan Kampas kopling Ini Kampas koplingnya Saya ganti baru Ini untuk Hati-hati SMP ya Jadi paket hemat Saya Kampas koplingnya Pake yang Biasa Gak asli Dan ini pun Walaupun gak asli Cukup Bagus Untuk mark ini Kita pasang Kampas kopling Beli Jadi di karisma ini Ada titiknya ya Teman-teman ini Ini titik ini Rumah ini Ini rumahnya Saya ganti baru Karena yang lama Aus Oke Kita kasih Oli Setelah itu kita pasang Fairnya Kita pasang di bawah Teman-teman Biar enak Fair karisma ini Ada 6 Tuh teman-teman Biasanya yang pengen galak Bisa Dipasangin Fair kopling Smash 3 Fair orinya 3 Tapi ini Saya menggunakan Fair ori Semua Karena ini motor Standar Adik-adik Motor standar Adik-adik SMP ini Saya rencangkan Buatnya Teman-teman Secara merata Kencangkan Sampai merata Ini Jadinya Seperti ini Teman-teman ya Ini Kelahirnya Tadi saya Lepas Jadi Seperti ini Setelah kita Kencangkan Terus kita Pasang Kita pasang Di Pangkoknya Ini Bosnya Kita taruhkan Aja Di Di Asnya Disini Ada ring Teman-teman Kita kasih Stempet Biar Ringnya Tidak Lari Kita pasang Terus Kita pasangkan Di Motornya Ini Pasangnya Ini Barang Teman-teman Sama Seperti Masang Akunnya Dari Honda Astra Grand Harus Barang Sama Sudah Biar Kita Tercangginya Pake Impact Makanya Ini Saya Pasang Di bawah Biar Tampang Masihnya Yang kecil Yang belakang Jadi Untuk mematikan Kampas ganda Cukup kita Last saja Teman-teman Ini Rumah Kampas gandanya Disini Ring Jaker Bebek Sudah Tidak Ada Tapi Kita Gunakan Ring Outset Aman Tidak Apa-apa Jadi Ini Kelaharnya Kita Lepas Kita Rencangkan Pakai Tumpack Hit Oke Tinggal Satunya Kita Rencangkan Setelah Kuai Pecang Kita Pasangan Tumpack 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 Pasangan Kepis Tumpack 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati